Intro Jadi Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir Juli 2022 mendatang. Ia direncanakan melakukan kunjungan resmi ke China. Hal tersebut diungkap oleh Menko Luhut dalam unggahan di media sosialnya. Di hadapan seluruh delegasi RI dan RRT atau Tiongkok, para Menteri Kabinet Indonesia Maju Menko Luhut dan Bu Retno sebagai Menlu menyampaikan agar Sinergi Global Maritime Fulcrum dan Belt and Road Initiative yang disingkat GMF BRI yang merupakan kebijakan Indonesia dan Tiongkok bisa segera diperpanjang kesepakatannya, MOU-nya GMF BRI tersebut. Kerjasama itu bisa ditandatangani oleh Presiden Jokowi saat kunjungan beliau ke Tiongkok yang direncanakan pada akhir Juli 2022. Jadi sobat maju, GMF BRI ini seperti Belt and Road Initiative Jalur Sutra Tiongkok bersama Indonesia Poros Maritim Dunia. Selain itu juga membahas mengenai produk Indonesia bisa diedarkan, bisa dipasarkan di market Tiongkok yang sangat besar, 1,4 miliar orang. Nah, selain itu juga membahas mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung yang kita nantikan. Pembahasan itu agar kereta cepat proyek Indonesia dan Tiongkok itu bisa segera selesai tepat waktu, yaitu Juni 2023. Bagi Presiden Jokowi, hal itu hal biasa, molor atau kenapa-napa ya, yang dia inginkan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa segera selesai dan bisa dilanjut sampai ke Surabaya. Itu yang ia inginkan. Semoga perjalanan beliau ke China bisa membuahkan hasil yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!